Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Revinaldo Channel guys Oke, kali ini, di video kali ini Ini spesial ya teman-teman Aku keluar dari rumah Ingin berbagi lagi Buat teman-teman yang ingin buka usaha warung kopi Tapi bingung bagaimana desainnya Atau mau dibangun seperti apa modelnya Jadi video kali ini aku akan review lagi guys ya Seperti di thumbnail itu ya gambarnya Aku akan review secara detail Bagaimana bentuknya warung angkrian kopi ini Ini yang terbuat dari bambu ya teman-teman So, simak terus videonya Jadi ini pertama teman-teman Langsung saja, ini di pintu masuk Langsung diarahkan di parkiran Dan ini tempatnya ada di pinggir jalan persis ya teman-teman Kalau rumahku yang punya aku itu kan di dalam rumah Jadi ini aku contohin Rame ya teman-teman Karena ada di pinggir jalan Aku contohin ini yang ada di pinggir jalan Jadi ini jalan rame ini ya guys Nah, ini teman-teman Namanya, ini baru buka teman-teman ya Angkrian damar bumi Silahkan yang rumahnya dibanyangi bisa mampir ke sini guys ya Nah, di sini baru masuk ada parkiran Ini juga mobil bisa masuk guys ya Di sana sepeda Dan di sana ada kamar mandi itu ya Di pojol sana ada kamar mandi Nah, terus ini dari sebelah kiri ya guys Kita langsung masuk Bagaimana desainnya Jadi, kalau ini teman-teman Ada tempat khusus yang dibangun guys ya Jadi, kalau model bangunannya sih Kayaknya sama ya Kayak punya aku itu Jadi, yang di atas itu memang Yang di samping itu memang bentuknya kayak gitu ya guys ya Angka 4 itu Jadi, memang kalau desain Itu bagusnya yang kayak gini Kalau ini memang niat banget guys ya Sampai diwarnain itu bambunya Dan juga ada talinya di pojol-pojol itu ya teman-teman Ini untuk yang di sebelah kiri Jadi, ini pakai kursi ya teman-teman Dan kursinya di sini Semuanya pakai bambu guys Kalau teman-teman melihat Nah, ini sama ya teman-teman Ini sudah dikasih cat ini guys Nah, ini bedanya kalau di atas Ini pakai anu ya Pakai apa itu daun Daun kelapa itu ya guys Yang sudah kering Itu dimanfaatin itu Jadi, lebih estetik Soal yang di rumahku karena Waktu itu memang keburu Jadi, pakai Pakai apa X-base itu ya guys Tapi, hasilnya lebih bagus kayak gini guys Ini lampunya juga Pakai Aksesoris dari bambu ya Dikasih kudung kayak gitu Ini kurang lebih teman-teman Ini memang bekasnya sawah ya guys Jadi, di belakang sana itu sawah teman-teman Sawah dimanfaatin untuk buka angringan kayak gini guys Nah, ini yang sebelah sini Ini kalau tampak dari belakang teman-teman Bisa teman-teman lihat Nah, di sini bar shopnya guys Ini dari belakang Semuanya pakai bambu guys Ini lumayan lebar Untuk lebarnya di sini kurang lebih kayaknya nih Ini ada kalau 6 meteran nih guys Ya Kurang lebih 5 sampai dengan 6 meter ke sini Jadi, ini kurang lebih 4 meteran kalau ini ya Ininya Nah, jadi modelnya kayak gini ya Teman-teman sama sih kayak punya aku di rumah Cuma bedanya ini lebih luas guys ya Karena ada pinggir jalan Oke, kita masuk Kita review ke dalam ya Nah, jadi Ini sampai dari depan guys Modelnya langsung bar shop ini guys Ini bar shopnya memang dari bambu ini Nah Ini kurang lebih ukurannya 1 meter setengahan ya Untuk bar shopnya di depan ini Terus ini juga ada tempat Barangkali nggak sampai anak kecil itu ya teman-teman Bisa naik Dan ini menunya yang dijual Menunya apa saja mas? Menu angringan ya mas ya? Ya, menu angringan Jadi, yang dijual itu menu angringan Mantap Harganya 2 ribuan ya? Iya 2 ribuan Ini lampunya juga sama guys Guning-guning Dan di dalam ini tempat Anunya yang masak di dalam ini ya Kalau tampak dari samping Saya rasa sudah kelihatan teman-teman Saya rasa sudah kelihatan teman-teman bagaimana modelnya Dan di depan sana Ini dibuat L-Sian guys itu ya Jadi, di sana itu Memang di desain Duduk di bawah ya Sampai di sebelah sana itu guys Bila teman-teman lihat Ini kalau tampak dari depan teman-teman Kayak gini Dan kursinya itu juga lumayan Sekarang kita Detelkan untuk lampunya teman-teman Ini lampunya cantik sekali Jadi ada aksesorisnya Oh, keren Aksesorisnya pakai bambu juga Ini ya teman-teman Ininya Kita lihat dari tampak belakang Karena Yang punya kebetulan gak ada Tapi tadi sudah izin ya teman-teman Boleh untuk Mereview desainnya Ya modelnya simple kayak gini Jadi dapurnya itu Hanya berapa meter ini Gak ada 2 meter guys ya 1 meter setengahan Kalau kurang lebih ini Terus lebarnya kesalnya Hanya berapa ini 1, 2, 3, 4 4 meteran ini guys Nah Ini tampak dari belakang Ini sawat-sawan guys Ini Jadi kita review secara lengkap ya Secara detail Nah ini kalau yang ada di Bagian belakang ini teman-teman Nah ini kalau tampak dari belakang Dan Sebelah sini Bagian pengunjung guys Lagi makan-makan Sadu Nah jadi itu ya teman-teman Sebenarnya simple sih Gak makan apa bangunan yang lebih banyak Cuma butuh bambu yang memang Apa itu Memang banyak itu ya Nah untuk kursinya teman-teman Ini juga dari bambu semua Bisa teman-teman lihat Bisa Barangkali ingin buat kursi dari bambu Ini ya aku detailkan Kursinya Yang ada disini Memang ini Bambunya sudah dirawat ya guys Memang di Apa ya Tidak Biasanya kan ada yang Nganu bambu itu Motong bambu langsung dipakai Ini gak Ini memang dirawat dulu Ditaruh dulu Diobati ya Ini Jadinya hasilnya bagus Kayak gini Dan anti Dimakan rayap ini guys Nah disini juga ada Stop kontak Setiap nganu Dan memandangannya Langsung di Jalan raya itu guys Nah Tuh Mantap guys ya Dari samping ini teman-teman Jadi itu ya Teman-teman Untuk Inspirasi kali ini Inspirasi Desain Kedai kopi Atau warung kopi Yang terbuat dari bambu ya guys Bisa teman-teman Lihat Barangkali yang ingin Buka usaha Bisa diikuti guys ya Bisa gak sadu sekali Ini Bisa di pinggir jalan Langsung Dan di belakang ini Sawah Sawah-sawan guys Ini buat kalian yang punya Lahan Di pinggir jalan Itu bisa dimanfaatkan ya Barangkali punya sawah Peninggalan Bapaknya atau kakeknya Bisa dimanfaatkan Kayak gini guys ya Jadi gak usah Bikin gedung Yang mewah Tapi cukup kayak gini saja Saya rasa Sudah Sudah mantap guys ya Sudah cukup Karena Ya Minim budget saya rasa ya Teman-teman Kalau dipikir-pikir Gak minim budget sih Cuma lebih Lebih estetik Itu aja ya Teman-teman Karena meskipun kayak gini Juga Ya lumayan Modalnya ya guys Bahkan punya aku saja itu Ya anggaran kurang lebih 6 juta ya Hanya segitu Apalagi ini kan banyak guys ya Itu ya teman-teman Insya Allah juga Next video Aku akan sharing lagi Sama si pemilik ini ya Teman-teman Jadi Sayangnya Ini gak Gak masuk ya Gak kesini Bukan gak masuk Karena yang punya Yang gak mungkin Jadi pelayan Gak ada Jadi kita tanyain Di Next video Misya Allah Kalau ada kesempatan Aku akan Apa ya Tanya-tanya ya Teman-teman Kira-kira Bagaimana proses Untuk buat video ini Dan Bagaimana Kok bisa Terinspirasi Buat kayak gini Semoga bermanfaat Teman-teman Sampai jumpa Bye